Intro Shalom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Saya percaya ini akan sangat membantumu Yaitu 12 cara Bikin cowok jatuh cinta dengan cepat Nah kalau saya bilang dengan cepat disini Jangan berpikir oh satu jam langsung jadian Enggak Kalau saya bilang disini cepat bukan oh langsung satu hari jadian Enggak Tapi cepat disini tergantung bagaimana prosesnya Apakah prosesnya itu mempersulit Atau prosesnya itu lancar-lancar aja Nah itu penting banget Kalau kemudian lancar-lancar aja Itu yang saya bilang istilahnya cepat Ya tentunya ada beberapa tahapan yang perlu dilewati Nah cara yang saya sampaikan ini tentunya dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Cara yang elegan Serta dengan cara yang terhormat So berikut cara bikin cowok jatuh cinta dengan cepat Yang pertama Berikan perhatian yang spesial untuknya Artinya Kamu selalu standby Untuk memberikan perhatian sama dia Dimulai dari pekerjaannya Dimulai dari kesehatannya Dimulai dari keluarganya Dimulai dari pergumulannya Kamu memberi perhatian Dan ingat kata kunci disitu adalah konsisten Kalau kamu cuma memberikan perhatian hari ini Besok enggak ya Enggak usah bermimpilah Tapi kalau kamu konsisten hari ini Sama Besok sama Besoknya lagi sama Kamu tetap memberikan perhatian yang spesial untuk dia Perhatikan Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua adalah Jadilah pendengar yang baik untuknya Saya sering bilang begini Jarang ada cowok Yang mau curhat Terbuka Mengenai perasaannya Mengenai hidupnya Sama cewek Jarang banget Karena kan biasanya cowok itu jaga harga diri Harga dirinya tinggi banget Tapi kalau kemudian Si cowok itu Mau cerita ke kamu Mau curhat ke kamu Itu kesempatan emas Untuk kamu Dekat sama dia Jadi Jadilah pendengar yang baik Dan saya beritahu Pendengar yang baik Itu Dia bukan cuman dengar Tapi pendengar yang baik Dia dengar Dia mengerti Apa yang disampaikan Bukan cuman dengar Bukan cuman mengerti Tapi memberikan solusi Itulah definisi Pendengar yang baik Nah kalau kamu Udah jadi pendengar yang baik Untuk si cowok itu Maka one day Cepat atau lambat Ketika cowok itu ada masalah Ada tekanan Butuh Ngomong Butuh curhat Yang dia cari Bukan orang lain Yang dia cari kamu Artinya Tanpa disadari Ada hubungan emosional Yang terbangun Antara kalian Dan itu Efektif Untuk buat cowok itu Kemudian Jatuh hati ke kamu Itu yang kedua Nah kemudian Yang ketiga adalah Kalau dia ngechat kamu Kalau dia telpon kamu Mau Teman-teman cek kamu lagi sibuk Usahakan Secepat mungkin Ngebalas chatnya Usahakan Secepat mungkin Angkat telponnya Karena Dia akan Membandingkan Bahwa Kamu adalah Cewek yang Cepat Ngerespon Sementara Kalau temannya Sahabatnya Atau siapa Atau mantannya dulu Gak begitu Dan ini Sangat efektif Untuk Dia menilai Untuk dia respect Untuk kemudian Ada hati ke kamu Itu yang ketiga Nah kemudian Yang keempat adalah Cobalah Untuk Memprioritaskan Dianya Tentunya Prioritas utama Adalah Tuhan Prioritas Yang kedua Adalah Orang tua Atau keluarga Baru kemudian Dia Artinya Memprioritaskan Dia adalah Jangan Tukarkan Jangan Tukarkan Dia Dia Dengan Hobimu Jangan Tukarkan Dia Dengan Pertemananmu Dengan Pekerjaanmu Jangan Tapi Kamu Mesti Prioritaskan Dia Dia Lebih penting Dari Hobimu Dia Lebih penting Dari Teman-temanmu Dia Lebih penting Dari Pekerjaanmu Bukan Berarti Kamu Abikan Semua Ini Enggak Itu Namanya Kamu Memprioritaskan Maka Si cowok itu Akan Menilai Respect Dan Dan Yang 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 Kelima Memberikan Pujian Padanya Kamu Puji Apa Yang Dikerjakan Kamu Puji Apa Yang Direncanakan Dan Berikan Sebuah Apresiasi Dan Itu Akan Mendatangkan Respek Dari Dia Itu Yang Kelima Yang Kenam Berikan Dukungan Padanya Pada dasarnya semua orang Mau cewek mau cowok Butuh yang namanya dukungan Karena dukungan itu akan buat kita tambah semangat Tambah yakin Tambah excited Terus kemudian tambah luar biasa Tambah maksimal Jadi penting banget itu dukungan So teman-teman cewek Dukung apa yang dia kerjakan Dukung apa yang dia harapkan Yang dia cita-citakan Yang dia mimpikan Selama itu baik Dukung Itu yang ke enam Nah kemudian yang ke tujuh adalah Cara bikin cowok jatuh cinta denganmu adalah Semangat dan antusias selalu Tiap kali kamu telpon sama dia Kamu semangat Tiap kali kamu cek kamu semangat Tiap kali kamu ketemu kamu semangat Semangat, semangat, semangat Dan itu yang buat dia Kagum Bahwa kamu adalah wanita yang terus bersemangat Apalagi berhubungan dengan kedekatan kalian Apalagi kamu selalu bersemangat ketika chat sama dia Apalagi kalau kamu selalu bersemangat ketika ketemu dia Itu justru nilai plus Itu yang ketujuh Yang ke delapan Please teman-teman cewek Jadilah cantik dan menarik Cantik disini Kamu gak mesti Pakai aksesoris Merek yang mahal-mahal Yang trend Gak mesti Yang penting Kamu pintar dandan Pintar menyesuaikan warna Dan sekarang ini Gak mesti yang mahal Untuk kamu bisa dandan cantik Tergantung bagaimana kamu Mempermak dirimu Mendandani dirimu Sehingga kau kelihatan tambah cantik dan menarik Itu yang ke delapan Yang ke sembilan Jadilah pribadi yang mandiri Artinya kamu adalah wanita Yang berdiri di atas kaki sendiri Sekalipun orang tua bisa bantu Saudara bisa bantu Tapi kamu memutuskan Untuk kamu mandiri Itu yang ke sembilan Nah kemudian yang ke sepuluh Jadilah pribadi yang percaya diri Nah wanita yang bisa percaya diri Wanita itu luar biasa Wanita yang bisa percaya diri Wanita itu punya warna yang sangat kuat Wanita yang percaya diri Itu menginspirasi banyak orang Dan biasanya luar biasa hidupnya Ya bandingkan kalau pesimis Rendah diri Mau gimana coba Tapi kalau percaya diri Itu biasanya luar biasa hidupnya Itu yang buat cowok itu respect Kagum sama kamu Ya jadi Percaya diri Itu yang ke sepuluh Yang ke sebelas Miliki jiwa keibuan Rata-rata cowok suka punya pasangan yang berjiwa keibuan Bukan berarti teman-teman cewek kamu mesti nikah dulu Enggak Bukan berarti kamu harus ibu-ibu dulu Enggak Artinya memiliki jiwa keibuan adalah Kamu mengayomi Kamu peduli orangnya Kamu perhatian orangnya Dan ini jiwa keibuan Dan untuk itu Coba peduli sama dia Perhatian sama dia Ya coba bantu untuk mengayomi Dan itu yang buat dia respect Jatuh hati ke kamunya Itu yang ke sebelas Dan yang terakhir Cara bikin cowok jatuh cinta dengan seketika adalah Jadilah pribadi yang berkualitas Dari sisi pengetahuan kamu berkualitas Dari sisi ucapan kamu berkualitas Dari sisi cita-cita impian kamu berkualitas Dari sisi pekerjaan kamu berkualitas Dari sisi pertemanan kamu berkualitas Dari sisi keluarga kamu berkualitas Jadilah pribadi yang berkualitas Karaktermu Kedisiplinanmu Cara ngomongmu Pokoknya kamu Kelihatan berkualitas Dan orang merasakan Apa yang kamu lakukan Kebaikanmu Pribadimu Orang merasakan semua Apa yang kamu lakukan Karena kamu berkualitas Dan ini yang Menginspirasi banyak orang Ini yang membuat cowok itu respect Dan kemudian Jatuh hati padamu Oke So saya berharap 12 cara ini membantu Teman-teman cewek Untuk bersikap dengan bijaksana Sehingga kemistri boleh terbangun Di antara kalian Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Puan-tong Heaven 이번에 Terima kasih.